Tapi percayalah, suatu saat mungkin Anda yang nonton ini, mungkin Anda masih naik motor, nggak punya mobil, bisa punya ini, nggak ada yang tahu, John, karena apa? Bapak angkat gue itu dulunya bukan orang kaya, John, cuman kan semua hidup kan ada jalan hidupnya juga. Senyori-senyores, Johnny-Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini kita bakal nge-review lebih lengkap tentang satu buah kapal pesiar ya. Jadi kalau kapal pesiar ini punya Kenny, Kenny sudah pasti nggak bakal nikah lagi, dia hidupnya penuh dengan hura-hura. Oke, kalau lo tanya ini kapal mancing, bukan, ini kapal pesiar. Jadi ketika lo udah cukup kaya untuk membeli kapal ini kan, lo bilang ke bini lo, lo pengen pergi mancing, tapi lo naik azimut, lo pasti ketahuan lo masih lingkung boceng. Jadi ini salah satu kapal yang target marketnya itu antara laki-laki yang udah umur lima puluhan ke atas, yang udah mapan banget, udah bosan, pengen hidup yang lebih mewah, tapi ya begini ya naiknya kapal gini kan. Atau anda yang umur 30-an udah ultra-rich, ya biasanya itu, pengen party. Apa tuh tiga-tiga-tiga aja. Perjadian. Perjadian aja. Ya itu sih, dari asli umum ya, jadi cuman tidak menutup kemungkinan juga ketika lo udah umur 30-an lo bisa kaya, lo bisa punya kapal ini. Oke, ini adalah azimut 62E Flybridge tahun 2008, di mana kapal ini dijual di Eurohouse ya. Dijualan kapal kita jualan. Oh iya pasti, dan ini low KM. Jadi kalau di perdunian kapal, itu bukan kilometer, tapi HM. Hour ya. Hour meter, betul. Hour meternya masih di bawah seribu, walaupun dia tahunnya 2008. Mari kita sambut kapten kita, Bapak Agus Sobiri. Oke, Pak Birin, sini dong. Rokoknya aja pake cangkleng, ini bukan main ini. Enggak, enggak, enggak apa-apa, udah lu pake aja. Pak Birin, sehat? Alhamdulillah. Kita ambil kapal ini dari Singapur tahun berapa? Ingat nggak? 2016. 14. Eh, 14 ya? Iya, udah ini nih, udah, 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 udah. Udah sedikit beruban, jadi lupa di situ. Oke, Pak Birin, boleh diceritain sedikit untuk mesin yang digunakan di kapal ini? Caterpillar. Ah, tipe apa? Tipe dua, dua, berapa ya? Berapa HP? 1100. 1015. 1015 per mesin? Per mesin, C18 tipenya. C18 tipenya, jadi untuk spare part-nya sendiri di Indonesia gampang nggak? Gampang. Gampang. Kalau mau nyari di mana? Banyak, banyak pokoknya. Kalau nggak di ini juga ada di LTC. LTC ada. Kebetulan kita ada kontak service dengan Handoko, ya kan, selalu ready. Jadi barang-barang yang rusak pun selalu ready? Cuma biasanya, yang saya tahu memang kalau Caterpillar itu salah satu mesin yang cukup bandel ya di dunia perkapalan ya. Iya, iya. Jadi biasanya kalau yang rewel itu mesinnya apa? Tergantung sih semua mesin sih kalau kelewatannya benar, ya cuma ya kadang-kadang ya riskannya, kadang-kadang ya kita nggak bisa menjelek-jelekin yang tipe apa, merek-merek lain ya. Semua tergantung kitanya juga ya dengan umur mesin itu. Betul. Oke, saya suka nih. Berarti nggak suka menjelek-jelekan merek lain ya. Walaupun memang kita tahu, notabene kalau Caterpillar itu ibarat Mitsubishi sama Toyota di mobil ya. Nah, iya. Jadi itu udah mesin badak ya. Kita tahu, mau alat berat, apapun, semuanya pakenya Caterpillar. Oke, kita udah bahas mesin. Dan untuk menghidupkan mobil ini. Kapal, Jon. Hah? Kapal. Oh iya, kapal. Kapal. Harus dibiasain, Jon. Berapa pake apa hidupin lain-lain-lainnya? Pake pensel kan? Genset. Gensetnya merek apa? Itu apa? Collar. Ah, di sini, Jon. Di sini, Gensetnya, Jon. Apa di sini semaranya? Ini posisi genset nyala. Nyala. Nah, ini teman-teman dengar. Saking kedapnya di area ruang mesin, ini genset nyala aja nggak terdengar sama sekali ya. Boleh coba tolong buka, Pak Birin? Oke. Pak Birin akan membuka. Ini ruang mesinnya dia. Ya, Ajimut terletak di sini. Nah, ini kalian dengar. Terus suara mesinnya. Kita dulu. Bersih banget, Jon. Hah? Bersih banget. Bersih, ini ya. Bentar, Pak Birin tolong pake. Sini saya pake. Bersih. Ini kita pake. Kita turun ke bawah untuk melihat ruang mesinnya. Oke. Sebelum lu orang melihat ruangan-ruangan dalam, harus lihat dalamnya dulu. Pak Birin dulu, silahkan. Ini mesinnya bersih. Kita bisa lihat. Om Dimas turun bisa. Nah, ini posisi genset di sebelah sini ya? Iya. Oke. Gensetnya di sebelah sini. Ini mesin kiri dan kanan. Posisi HM-nya berapa mesin kiri dan kanan? Posisi yang kiri, eh yang kiri, sekitar 900 sekian. Ya kan? Yang ini 980. Jadi selisih 80? Iya, selisih 80. Oh, jadi ini kalau boleh saya lihat, ini teknik turbo-nya nih ya? Iya, turbo-double turbo. Double turbo ya? Kalau C18 sudah double turbo. C18 double turbo. Makanya dia kerusinya enak. Iya, kerusinya enak. Tenaganya enak. Job juga. Dan bahan bakar juga nggak begitu boros, kiri. Oke. Ini 2 besin, 4 turbo. Lalu, Gensetnya sendiri berapa kava? 20 KPA. 20 KPA. Iya. Artinya 20 ribu. 20 ribu. Jadi mau hidupin AC berbeda gitu? Iya, buat semua. AC, watermaker, semua itu udah cukup. Watermaker itu ada. Oke, kalau saya boleh tanya, mesinnya udah pernah turun lho? Belum, belum pernah. Belum pernah? Segel berarti ya? Belum, belum ya. Boleh dijamin teknisi di bawah ke sini. Iya, boleh, boleh. Boleh cek, lihat. Iya, makanya kita lihat mesin hajimut itu, mesin itu nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Oke. Filter solarnya itu tiga berarti ya? Iya, filter solar ada. Itu troli ya? Oke, semua apa ya? Ada, murah apa, semua. Kaprit. Nah, ini dia punya MCB di sebelah sini. Oh, MCB. Oke. Panel-panel. Yuk, nanti yuk. Agak susah ngobrol di sini. Denkki, bahan bakar di angka 3.800. 3,8 ton? Iya, 3.800. Oke, dengan bahan bakar 3,8 ton, Jakarta sampai mana? Jakarta sampai... Semarang bisa? Oh, bisa-bisa, Semarang. Semarang isi lagi? Kayak waktu kita itu dari Singapura berkizi di Palembang ya? Ah, Palembang, iya. Palembang isi 3,8 ton lagi. Sampai Jakarta? Jakarta, tapi nggak sampai maksimal. Ya, paling pemakaian dari Jakarta, eh, dari Sungsang, eh, dari Palembang sini paling dua, di angka 3.000 lah. 3.000, berarti masih sisa kurang lebih 800 liter. 800-an, iya. Oke, kita berbicara tentang pemakaian, misalkan sampai Sabtu mau ke Pulau Seribu, itu kira-kira berapa? Kalau di Pulau Seribu, paling kalau untuk Pulau-Palik di angka 800 lah. 800? 800 liter. 800 liter, berarti? Itu 36 mil untuk Pulau-Palik kali dua, kan? 36? Iya, 36 miles. Iya, miles kali dua, iya kan? Berarti 100 kilometer pulau paginya. Kira-kira dengan suasana, cuaca bagus, bisa cruising berapa knot? Yang nyaman kira-kira di dalam kapal jadi nggak pandai mabok? Yang nyaman itu ya di angka 28, 27, 28 lah. 27, 28, oke. Untuk Ajimut 62e ini bisa sampai berapa knot? Maksimal 36. 36 knot? Knot. Masih dapat? Masih dapat. Itu dihajar terus? Iya. RPM? RPM di angka 2200. Masih stah. Masih cukup enak ya? Jadi kapal ini walaupun badannya besar, dia masih tetap bisa cruising sampai 36 knot. 36 knot, hebat. Oke, tapi tidak serta-merta ketika kita punya kapal ini. Sori, kita tutup dulu ya. Hah? Awas. Iya, iya, iya. Oke, tuh. Langsung, langsung, langsung kedap. Langsung kedap ya. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamar untuk ABK di belakang. Ini untuk dua orang ya. Dua orang, iya. Jadi kita bisa lihat di dalam sini sudah dilengkapi dengan kamar ABK dan juga WC untuk ABK. Jadi terpisah. Nah, untuk di dalam sendiri kamarnya ada tiga, nanti akan kita bahas di dalam. Sebelum kita bahas, kita akan ajak Pak Birin untuk coba keluar dikit, agar kita bisa ambil gambar. Oke, siap, siap. Oke, yuk. Let's go. Selamat menikmati. Oke, kita udah di dalam interiornya. Sekarang kita mau naik ke atas. Jadi, bagian atas kapal Azimut itu biasanya dinamakan dengan flybricks. Jadi dia untuk bagian nyantai di atas sekalian. Jadi ruang kemudi kapal Azimut ini ada dua. Letaknya ada di dalam. Kalau ketika kita hujan, kita bawanya dari dalam. Lalu kalau untuk siang bisa di atas. Namun kebanyakan orang tetap pakenya dari kemudi atas karena ruang jarak pandangnya juga lebih enak gitu loh ngeliatnya. Nah, di calon ini Pak Joko. Jalan-jalan ini ya. Pak Joko tadi mau nyobain, Jon. Dia capek nyopir Alphard. Macet. Siap saya belum nyantai. Mas Alek. Ini kita ajak pemimpin kita ya di sini ya. Lagi nyantai. Sultan sebenarnya. Pak Mirin, coba lihat. Supir saya mirip siapa? Mirip siapa? Mirip pemimpin. Oh iya. Solar. Tapi biosolar nggak bisa kan? Nggak bisa. Mesin pasti gem ya? Iya. Gem sih nggak ya, cuma kurang bagus loh. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalian masih muda, belum punya istri. Iya kan? Dulu jaman saya dulu tuh. 2014 tuh. Waktu pertama kali. Duduk di sini. Ya ditemenin sama ya. Tinggal kalian mau ajak siapa gitu kan. Dunia serasa milik berdua, Jon. Tapi sayangnya saya dulu waktu muda nggak gitu Pak Mirin ya. Iya saya cuma jadi nyamuk di sini. Nggak, nggak pernah bawa perempuan di sini. Nggak. Ini posisinya kapal ini terletak di dermaga Pantai Mutiara. Jadi rata-rata semua kapal pesiar di Jakarta taruhnya di sini ya? Di Marina Batavia ya? Nggak. Ada juga sebesar. Cuma kebanyakan yang kapal mahal adanya di sini. Kalau kapal-kapal gede gitu kan. Karena parkirnya juga selain nggak bayar, di rumah sendiri juga ya? Iya. Kapten Birin bisa dijelasin yang lagi dipegang ini apa berarti? Ini namanya throttle. Throttle control? Kontrol. Buat throttle mesin kiri dan kanan. Iya. Ini buat RPM kiri dan kanan nih. RPM kanan. Ini trimnya ya? Iya. Berbicara dengan trim, ini berarti ini kapal ada ski keepernya nggak? Ada. Ada ski keeper bawaan apa pasangan? Bawaan sana. Bawaan sananya? Iya. Kalau di kalah ombak, kita kalau nabrak ombak apa gimana, kita kan mau main trim apa gimana enaknya aja. Oh, jadi. Biar untuk nyaman gitu di perjalanan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ski keeper itu ketika, ini kan kalau ini kan ombaknya tenang. Karena di dalam dermaga, kalau di tengah laut itu, ski keeper itu bertujuan untuk menstabilkan. Iya. Dia punya bodi ya? Bodi ya. Untuk naik turunnya, dikala ada ombak, kita nabrak ombak, kita harus turun atau naik gitu kan. Tinggal main itu aja gitu, enak. Dimainkan itunya aja ya? Oke. Pempecah ombak lah, untuk pecah ombak si bodi itu. Katakanlah yang mau beli ini, yang lagi nonton ini, orang baru di dunia kapal, Pak Birin. Apakah Pak Birin bersedia untuk rekomendasiin kapten, bantu ngerawat? Siap, bisa. Siap, bisa ya. Selama ada duitnya, bener nggak? Iya, ini kita bayangin kalau duduk di sini, lu yang punya kapal, ya kan, ngobrol sama kapten. Indah ya. Sesuatu yang memang kalau dibilang orang money cannot buy happiness, Ajimut can give you happiness, bro. Lu bayangin lu duduk di sini, sama istri lu mungkin, atau mungkin sama orang yang nggak bakal jadi istri lu, cinta satu malam lu, ya kan? Indah banget, Ken. Lu bayangin nggak, Ken? Sama cewek lu yang lu bawa ke Bali di sini. Lu lagi bayangin. Enak nggak? Lu lagi bayangin lu duduknya. Lagi di situ. Tapi, hampir rata-rata orang bawa kapal itu nggak dari kemudi dalem, ya? Jarak. Karena jarak pandangnya juga terbatas, ya? Walaupun hujan, ya mau nggak mau, gitu kan? Mendingan di luar. Mendingan di luar. Aman, ya? Aman, iya. Oke, ini bagian sini biasanya buat barbecue, ya? Itu alat barbecue, kan? Itu lifecraft itu, buat itu. Oh, itu lifecraft? Oh, itu buat penyelamat, ya? Jadi, kapal ini juga... Barbecue di sini ada, nih. Oh, ini alat barbecue. Oh, iya, lupa gue. Ini alat barbecue. Tapi, biasanya juga nggak dipakai juga, kan? Jarang, jarang. Pakainya yang manual aja, jarang. Jadi, kalau misalkan ke sini, biasanya kalau punya kapal ini, kalau mau pergi nggak terlalu jauh, ke Keramba, gitu ya. Nah, kalau bicara dari sini ke Keramba, pulang pergi berapa liter? 400 cukup nggak? Ya, kalau ke Keramba sih, lebih amannya sih di angka 500, lah. 500 liter, berarti kurang lebih lu habis 7 juta, sama biaya uang layar segala-segala, ya 10 juta lah, ya? Kurang lebih, ya? Iya. Jadi, lu punya kapal gini, ya, John? Lu harus siapin. Itu dana-dana yang perlu dipersiapkan. Untuk maintenance, Pak Birin kan megang kapal ini udah 8 tahun, nih. Pertahun itu biasanya habis berapa, Pak Haji? Kalau maintenance semua, ya kan, berikut sandar, berikut apa, untuk karyawan? Oh ya, nyawa-nyawa ini? Iya, untuk kru apa. Iya, kalau emang di angka 900, loh. 900 juta? Pertahun. Pertahun. Itu udah sama service, service sama itu semua, gitu. Sama gaji kru, gitu. Meriah nggak lo, John? Denger aja, John. 900 juta apa? 900 juta. Tapi 900 juta itu udah termasuk, lu pake. Iya, pake. Lu pakenya rutin. Satu bulan, tiga kali lah. Nah, satu bulan tiga kali lo pake. Iya kan? Jadi gini, John. 900 juta belum termasuk biaya gadun lu. Lu kalau lu pake kapal ini, udah pasti jadi gadun, ya kan? Pak Birin, kalau belum nikah, nah, lu jadi gadun. Apartemen, ya kan? Lu sewain. Lu beliin mobil, HRV, ya kan? Nah, 2M lah lu siapin setahun, ya kan? Hidup lu indah menurut playboy, gitu. Gadun, gadun, ya. Jadi kalau lu kapal gini kan, lu mesti jadi gadun, John. Oke. Nih, liat. Kayaknya bisa nyender-nyenderan dong, John. Diperagain dong, nyender gimana? Kayaknya lagi. Nggak ada kiri-kanannya, John. Nggak ada kiri-kanannya, enak ya? Rasanya lu udah... Nggak mau ke darat lagi. Nggak mau ke darat lagi. Oke, sebagai perbandingan, ini Tartaruga, ini 72, ya? Ya, 105. Oh, 105. Yang sebelah kirinya? 85. Tapi kok logonnya 100? Oh, ini 100 feet. Ini yang tahun muda, ya? Iya. Ini tahun muda. Ini 20M sih lebih, ya? Lebih. Lebih. Ini 20M lebih, nih, John. Nih, nih, nih. Ini drill deal, John. Jadi, kalau lu naik kapal ini, sebenarnya cocoknya, lu udah mainnya Jakarta-Bali, ya kan? Kalau lu mau main santai-santai, tipis-tipis, pergi 2 hari, 2 hari, 3 malam, gitu kan? Pakai ini udah cukup, ya? Cukup. Kalau kegedean lagi, selain dia... Cruising knot-nya pasti nggak bisa sekencang ini, dong? Nggak. Kayak gitu berapa knot paling? 18-an, ya? Ya, di antara 18-20 itu lah ini. 18-an. Udah maksimal. Jadi, ketika lu, misalkan lu mau ke Pulau Tengah, yang tadinya naik ini sejam, naik itu bisa satu setengah jam, gitu ya. Jadi, lebih lama. Tapi, ya lu lebih mewah kapalnya. Udah pasti biayanya juga double, ya? Iya, double. Berarti 2M tuh, pakai itu setahun, ya? Lu siapin tuh, John. 2M, John. Kayak ini, sampai speechless dia di sini duduk. Bingung. Hah? Bingung. Lu udah beragunya ke dalam, belum? Udah. Sampai ke kamar-kamar? Udah. Udah? Udah. Bawa harim yang belum? Belum. Oke, Pak Birin, saya ke bawah dulu, ya? Oke, siap. Saya sambil ngeliat-let ini, pinjemiknya. Pakai, Ken. Ayo, Om. Jadi, buat perbandingan dengan ukuran yang sama dan merek yang lain, ini adalah kapal Sunseeker. Jadi, kalau Sunseeker itu, dia tidak ada flybridge-nya. Jadi, ketika lo pengen nyantai di atas, lo nggak bisa. Tapi, perbedaannya adalah, ketika lo beli Sunseeker, modelnya keren, ya? Iya. Sport. Nah, kalau ini di depannya ini, princess. Ini mirip ya sama kita, nih? Iya, tapi kalau princess itu, modelnya lebih ke arah American style, ya? Jadi, kayak princess, Kanados, itu biasanya merek-merek yang... Gua beli itu, Jon. Gua beli itu, Jon. Hah? Gua kayaknya cocok buat gua, Jon. Yang kayak gitu. Itu kapal mancing. Kapal mancing, ya? Iya, kalau kapal mancing kelihatannya gampang, Jon. Dia ada Tuna Tower-nya di atas, tuh. Oh, iya? Iya, dia jadi ada Tuna Tower-nya. Kalau ini, Ajimut juga. Oh, nggak, Jon. Gua yang ada mesinnya, Jon. Yang ada ayu merahnya, Jon. Lihat, teman-teman sampai depan, Jon. Ini Ajimut. Ini Ajimut 65, nih. Ini lebih giri lagi, ya? Ini lebih baru. Iya. 65 apa? 55? 95, sorry. Ini 95 feet, nih. Gede, Jon. Hah? Harto pakai nang. Harto? Harto bekas Peter? Iya. Itu yang lagi salah. Oh, itu Pak Harto? Kok urusan dia sekarang? Iya. Wah, makmur dia ikut situ, ya? Iya, ya. Sendirian dia di situ. Sendirian? ABK-nya? Nggak ada, ya. Ini sendiri. Si Imran di mana sekarang? Imran Batavia. Ikut orang lagi? Ikut orang. Yang di Batavia tuh yang terkenal, suka masuk itu. Yang Ajimutnya kecil. Si Ari Bakri yang botak, lo tau nggak? Yuk, kita masuk ke dalam. Ini dia nih, menu utama. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin vlog, gue pasti udah pernah nonton. Cuman, kali ini kita akan bahas lebih detail lagi. Kenny, harap lepaskan sendal Anda. Pas. Kalau Anda punya keperjakaan, Anda akan melepaskan. Waduh, iya, iya lah. Sini, oke, ini dia interior Azimut 62i yang masih, jadi gini. Perbandingannya gini, kan. Kalau ini 2008, itu interiornya masih model bulat-bulat. Jadi istilahnya ini masih klasik. Tapi kalau lo sudah naik ke 2010 ke atas, biasanya dia sudah minimalis. Minimalis, betul. Tapi kalau ini masih solitude. Ini solitude semua. Tapi kalau misalkan 2010 udah minimalis, biasanya kebanyakannya udah diganti HPL. Oh, ini ginjaknya beda, Om. Sumpah. Nginjaknya itu beda. Nah, ini kalau dibuka. TV-nya dong. Ini punya Pak Haji nih, alkurannya. Ini TV-nya motorized di sini nih, naik. Ini TV 32. Kalau zaman dulu kan 32 udah gede, kita udah gede. Duh gede, betul. Ini di sini untuk panel-panelnya. Sama buat taruh barang. Gue lagi bayangin di sesuatu, Jon. Hah? Lagi membayangkan. Jadi biasanya kalau untuk makan, untuk nyantai biasanya di sini. Makan di situ ya? Makan di sini, kalau ini di indoor. Lalu kalau mau makan gede, bisa di depan. Depan juga bisa, Jon. Jadi duduk di situ tiga, di sini tiga, kiri-kanan berlapan. Masih bisa. Tuh. Ini lampunya warm white. Terus gak ada bunyi-bunyi yang interiornya. Oh iya. Gak ada geledak geledak geledak. Jadi kapal itu 900 juta yang harus lu siapkan setiap tahunnya itu udah termasuk. Lu minimal kan harus anti-falling setiap tahunnya. Biar kapalnya tuh bawahnya enak, Jon. Gak kena karat. Eh karat lagi apa? Ini kan gak karat fiber. Pokoknya yang beli ini dikasih rice cooker. Rice cooker, piring. Kalau gak ada, gak makan loh di atas laut lu. Pokoknya kalau gak dapet kapal ini, butuh cewek. Teman-teman cewek, ajak Kenny aja ya. Kenny ajak cewek sama teman-temannya. Tujuh gak ada. Hah? Kok gak ada? Oke, ini kita berbicara tentang ruang kemudi yang di bagian dalam. Sebenarnya kurang lebihnya sama. Ini throttle control kiri-kanan. Ini buat dia punya pengaturan apa namanya? Kipas. Arang kipas juga. Iya, bawahnya. Ini RPM kiri-kanan. Ini kompas seperti biasa. Ini GPS, Raymarine. Ini dapur. Tadi Kenny udah jelasin juga ya. Ini kompor listrik. Di dalam sini kulkas. Ada oven. Ada microwave. Buat beer, you still have cold beer in here. Ini ada wastafel semuanya. Kita akan lari ke bawah nih, John. Main utama. Ini tempat eksekusi. Tempat eksekusi. Gak bisa, John. Kalau misalkan lu. Ini. Apa, John? Kalau gue pergi, kalau gak bawa yang resmi, dimarahin, John. Oh, iya. Iya, harus benar-benar ini, John. Ini kamar tamu dulu. Kamar tamu. Kamar tamu. Dulu kasta gue paling rendah di sini, John. Jadi, dulu kalau gue nginep, gue tidurnya di sini, John. Tidur. Nah, kiri dan kanan. Cukup gak lu segini tidur? Cukup lah. Udah cukup. Yang penting bisa tidur ya? Yang penting bisa aja. Lu sebenarnya berapa? Pelos ribu belum? Belum. Waduh, John. Airnya bagus, John. Itu ntar gue ajak menunjukkan. Gila. Ini kasta terendah di tamu dulu ya? Hah? Di tamunya dia nih. Iya. Kan kalau gue kan anak angkat. Kalau anak kandung di situ, John. Kalau anak angkat di sini, John. Tidur aja. Tapi ya enak, om. Hah? Enak. Enak lah. Ini spray-nya masih di bed cover, jadi agak kurang rapi. Gak ada masalah. Ini aja mewah loh. Yang penting ketika kalian ada minat, bisa hubungin gue. Bawa mekanik, silahkan. Cakep. Nego. Jadi. Iya gak, John? Iya. Ini bagian sini, ini kamar utama nomor 2. Jadi kita sebutnya KU2. Ini kamar utama 2, sudah dilengkapi dengan TV. TV-nya kecil sih. Tapi cukup lah. Ini WC-nya. WC-nya tersedia lubang jamban sama shower. Ada pemandangannya om? Pemandangannya atas juga bolong. Ini atas juga ada bolong. Ini juga ada. Ini bisa dibuka kiri-kanan. Jadi kalau digrepek istri resmi, langsung naik atas. Jadi ini lo bisa gini nih, coba coba. Jangan, jangan. Jangan. Kalau lo lagi nih. Kalau lo lagi terusik. Ya kan? Kalau lagi kerusik. Lo gak perlu goyang, John. Jadi kan. Nah, gak apa-apa gak goyang. Gue jadi. Aduh. Jadi bayangin. Ini om. Lo udah beli detail dulu nih. Jadi sebenarnya Ken. Kalau lo misalkan lo pengen sering naik kapal gini ya nih. Lo cukup punya temen orang kaya. Dan lo nemenin mereka ngobrol. Secara tulus aja. Iya kan. Lo gak nipu orang. Lo gak manfaatin orang. Selama lo oke kan. Wih. Dibuka tuh kalau lo bayangin. Kalau ini lautenya biasanya biru nih. Kalau di pulau seribu nih. Di sini. Lumayan ini ya. Ya lumayan kotor lah. Tadi Pak Jokowi buang sampah. Gomelin. Gomelin tadi. Gomelin ya. Iya. Dia mencontoh negara gak bagus itu. Iya. Barah itu. Oke. Di sini lemari baju. Ini TV jadul, John. Hah? TV jadul. Ini kan 2008, John. 2008 bergisir. Udah bagus ya. Rumah lo masih TV tambung, John. 2008. TV masih. Ini lemari. Bagian lemari wardrobe di sebelah sini. Waktu itu kita gak sampai detail gini ya, Sime? Iya. Enggak. Sekarang harus dijual. Kan temen gue ini lebih detail. Jualannya sales gue yang gini. Iya gak kan? Iya gak kan? Iya gak kan? Oke. Di sini ada mesin cuci nih harusnya. Gue lupa. Ini bisa ini nih. Ini buat AC ya? Itu buat AC. Buat AC. Oh, gue pikir kayak ini. Dimmer. Dimmer ya? Ada dimmernya. Dimmer juga ya? Ada. Ini sih, ini sih. Ini sih, ini tuh. Ini mesin cuci. Mesin cuci-nya aja merek Itali, John. Miel, John. Bukan. Bukan merek ini, John. Lalu jadi ngasih tau Pak Jako, nanti dimasukin alpert lagi. Hah? Dikotong, dipindahin ke alpert. Ini bonus anduk lakos banyak nih. Tapi kan kalau lo udah sekaya beli ya jimut, gak mungkin pakai anduk bekas, John. Oh, di sini, di sini anduknya harus gambar buahnya ya? Hah? Jadi harus buahnya ya? Iya. Karena rata-rata buahnya. Rata-rata yang punya buahnya. Oke. Ini dia nih, kamar utama. Yang... Jadi perempuan-perempuan yang masuk kamar ini, dia paling beruntung. Oh iya, karena pandangan dia yang punya kapal. Kalau masih duduknya di kamar itu, story-nya. Iya, iya, iya. Artinya, ah, lo paling temennya yang punya kapal. Iya, baling siapa sih? Makanya tulisannya ini apa? Kapten. Iya. Ini dia nih, kamarnya nih. Lihat, rancangnya lebih gede. Wih. Romarin pakaiannya ini gede, John. Gede, John. Lo tidur di dalam aja nyaman, John. Ini mejanya bisa dibuka. Ini buat meja rias. Tuh. Ada kacanya tuh. Om, 2014. Gak ada yang rusak, om. Gila ya. Karena waktu 2014 gue beli, itu HM-nya masih 300-an, John. Oh, tapi kalau kayu gak peduli. Ini, John. Umur, John. Ini berarti bahan-bahannya bagus. Ini kan tinggal disentosa kapal ini. Aman. Gile. Oke. Jadi, bapak angkat gue gak pernah bawa wanita lain, John. Selain istrinya, John. Jadi aman, John. Anda dapat jam, ini. Free. Free ya. Kalau udah pakai kapal ini, jam-jam-jam rolex. Nah, ini dia WC-nya. Ini kita lihat, WC-nya cukup gede ya. Masih bisa main di WC gak, John? Hmm? Masih bisa main di WC gak? Ah, bisa dong. Oh, iya. Masih bisa. Ini kan, kalau cowoknya kayak gini. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Gak boleh ya. Oh, mewah, mewah, John. Mewah. Mewah. Mewah ya? Iya. Lu belum pernah masuk kembali sini kan? Udah, udah pernah masuk. Cuman belum sampai detailnya lu. Iya, ini. Tadi lu, jangan ada satu scene lagi, John. Yang bisa lu mainkan, John. Oh, ini. Oh, ini. Kita lagi berpikir liar ini, John. Nah, ini detail lu ada bangkunya buat apa? Gila, gila. Ini gue gak tau hari ini lu. Ada bangku buat apa? Iya, iya. Buat cebok gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi kalau lu mentok kayaknya ya? Enggak, enggak, enggak. Masih aman ya? Gila, gue gak liat tadi ini lu. Gue kira cuma buat BAB doang. Ini everything solid wood, John. Bukan main. Ya, pokoknya perempuan yang story di sini berarti Anda punya kelas lah. Kelas Anda oke lah. Oke. Yuk, naik lagi ke atas. Beda om, sarannya om. Iya. Permisi. Captain is speaking. Bangun tidur, lu naik ke atas gini, ya kan? Aduh. Terus buka tangan. Udah, udah yang pakai bikini-bikini, duduk-duduk situ, ya kan? Itu mimpi lu doang, John. Hah? Kalau orang udah umur 50-an lebih tuh, udah gak kayak yang lu pikirkan kayak Dan Bilzerian yang di kapal party, enggak lah. Itu si orang hidupnya. Gue rasa ini gak mau mati kali, John. Hah? Gak bakal mau mati kali ya? Iya, iyalah. Gue kena sabun nih, gue pikir dari sanitas, dong. Sabun, John. Itu jarang. Oke, kesik malam. Jadi, intinya kalau kalian punya kapal ini, sediain aja duit buat beli kapalnya. Sedihain duit buat maintenance. Jadi kurang lebih sama lah kayak lo beli mobil mewah pun. Ada konsekuensi maintenance yang harus lo bayar, gitu. Kalau kapal kan udah gue jabarin. Kira-kira biaya yang harus lo perluin, berapa setahunnya. Itu kurang lebih dengan pemakaian seminggu, eh sebulan tiga kali ya. Sebulan tiga kali? Ya, sebulan tiga kali udah sama bensin, kapal, gaji ABK, dan lain-lain. Karena minimal ketika lo punya kapal seperti ini, ABK-nya empat. Kapten satu, ABK-nya tiga. ABK senior satu, ABK yang juniornya dua. Buat apa? Misalkan kalau lo mau nyandar, ada yang bawain bantal-bantalnya, gitu kan. Terus kalau ada apa, mau ngisi solar, atau ngisi apa. Intinya lo jadi raja di sini, John? Ya iya. Tapi bukan berarti lo punya kapal, ya lo beli tinggal pake. Maksudnya kan lo tetap harus punya knowledge juga. Yang kayak gue bilang, tak kenal maka tak sayang kan. Kalau lo beli kapal yang jelek. Cuman kalau kapal ini adalah, orang beli nggak? Pake patungan yang ABK-nya ABK. Betul. Bos-bos kecil, bos-bos ini kan. Patungan, bernam, pegangan. Iya. Enak kan? Cuman makanya kan biasanya harus urunan. Iya. Terus tahun keluar berapa, ya kan? Cuman kalau bos-bos muda masih ramah, berani-berani, John. Oh iya. Gila ya. Ngeri. Jadi, ya lo beli ini kapal, ya lo nggak akan rugi lah. Apalagi gini, John. Maksud gue, di dunia era digital kayak sekarang nih, John. Barang mewah itu nggak selalu... Nggak jadi liability asset. Istilahnya, dengan lo naik kapal ini, lo branding-in merek lo. Branding-in diri lo. Lo kan kelihatannya lebih mewah. Terus lo bisa kenal-kenal sama tetangga-tangga lo. Betul. Itu yang satu. Nomor dua gini, misalkan lo udah punya perusahaan gede. Yang multi company lah. Istilahnya lo bisa bisnis sama orang-orang di luar negeri. Lo punya kapal gini, lo ajak orang lain meeting di sini. Iya, masih beda. Nah, eh bro, ayo kita makan seafood di tengah. Lebih bonafit, John. Daripada lo makan 10 juta di restoran mahal, kan beda. Kesannya lo, lo, you my family lah. Yo, ayo aja ke ranah pribadi gue gitu. Kurang lebihnya, John. Iya, bener-bener. Yang ini namanya lagi berhayal, ya kan. Nah, kita juga berhayal. Tapi, percayalah suatu saat mungkin Anda yang nonton ini. Mungkin Anda masih naik motor, gak punya mobil. Mungkin sawah Anda. Bisa punya ini, gak ada yang tahu, John. Karena apa? Iya. Bapak angkat gue itu dulunya bukan orang kaya, John. Cuman kan semua hidup kan ada jalan hidupnya juga. Mungkin sawah Anda lewat jalan tol kali. Jadi kayak benar-benar, John. Gak bisa, John. Biasanya kayak begitu. Cepet habis, ya? Cepet habis. Oh, kaget. Kayak ini yang di kampung dulu. Jual sawah. Oh, yang beli mobil semua. Beli mobil semua. Gak lama, setahun. Ilang semua. Ilang semua. Jadi, ya yang dibilang kaya itu butuh proses, benar. Karena ketika lu megang duit banyak secara langsung, kaget. Mentalnya belum siap. Mentalnya belum siap, gak kuat. Kayak lu sekarang dikasih 500M, kuat gak mental lu? Kuat gak habis ini? Enggak, maksudnya lu kuat gak? Oh, gue kuat, John. Oh, iya. Udah buktiin sih, emang dia orangnya pelit. Jadi, aman-aman aja. Oke, yuk kita keluar sekalian bikin closing. Kita lihat kapal ABK. Nih, John. Biasanya kalau sore, lu keluar dari kapal ini, lu nyalain lagu di sini, ya kan? Oh, itu nyalain lagu, John? Ini lagu. Jadi, ini Sony Marine. Jadi, kalau Sony Marine ini tahan segala cuaca. Yang speaker-speaker di depan ini, semuanya tahan air. Tapi kalau beli, Nicky Motor yang rakitin. Nah, nanti dirakitin lagi Sony Marine yang baru. Lu mau lagu di dalam, di kamar. Di mana lu bisa setting semua dari handphone. Yom, kamar ABK, om. Kayaknya nih, lu meeting duduk begini kan? Duduk. Enak kan? Awalnya luar, ambil ngerokok. Ini kalau temen-temen lu yang mode lambung doang, begini di sini nih. Mode lambung. Iya. Mode lambung kuat doang di sini nih. Yom, kemarin gue lihat. Cari gimana ya? Bukan dari sini, Jom. Di mana, Jom? Dari sini. Hah? Ini. Kamu kan dibuka ininya sih? Ini. Kamu buka ini dari mana? Ini. Oh, dari situ. Coba tarik, tarik. Gue nggak kuat. Ini, Om. Balik, tarik. Nah, ini kamar ABK. Oh iya. Ini kamar ABK nih. Oh, kamarnya. Kamarnya gede juga ya? Lumayan, Jom. Karena kan biasanya kan. Kalau di sana kan kaptennya bule-bule juga, Jom. Oh iya. Harus gede kamarnya barang. Bule kan gede-gede. Iya. Nah, itu buat shower-nya di situ tuh, Om. Kalau lu abis berendang snorkeling. Oh, ini, ini. Ini. Itu buat masukin air. Itu shower-nya. Oh iya, shower itu. Dom. Nggak ada apa-apa. Ini buat nyebrang nih. Kalau misalkan dermaganya tinggi, lu pakai ini. Oh iya, bener juga ya. Iya. Ininya aja hidrolik, Jom. Hah? Elektrik ya? Iya, iya. Lalu coba lu angkat lu berat, Jom. Ini, Jom. Iya, udah ditahan di situ. Makanya dia disebutnya 62E. Karena ini bisa memanjang sampai 62 feet panjangnya. Oh. Sama kapalnya gitu. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Buat yang minat sama Aji Mood 62 ini bisa hubungi Kenny atau gue. Oke, ya kurang lebih harganya. Sudah, nanti aja deh. Iya, udah. Nanti orang pernah kaget ya. Iya, udah. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax